Halo bedagers! Bagi umat muslim, tentu kisah tentang Nabi Yunus sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Gak cuma menerima pendolakan dari kaumnya, tapi beliau juga merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan, yaitu ditelan oleh ikan raksasa. Menurut kisahnya, ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Nah, daripada kamu bingung antara percaya atau tidak, yuk langsung aja kita cek faktanya, mari kita bongkar. Sebagai manusia, kita dikaruniai oleh Allah dengan kemampuan untuk berkehandak. Namun, seringkali nafsu lebih besar daripada iman, sehingga kita tidak berpikir matang sebelum bertindak. Akhirnya penyesalan datang. Salah satu Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, beliau disebutkan berasal dari Palestina, atau yang saat ini disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyuruhkan para penduduk Niwana agar menyembahnya. Kota Niwana sendiri terletak di Mosul, Irak. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Niwana, Yunus alaihi salam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Niwana untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-ngolok Nabi Yunus. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Niwana yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Niwana bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Niwana, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Cuaca cerah saat kapal sedang bersandar. Sehingga sang nakoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik. Meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sampai di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba merangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nakoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nakoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya dengan beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya sang nakoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Yunus. Namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang kedua kalinya. Pengundian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat As-Safat ayat 141 yang berbunyi, Beliau pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut asma Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meramukan tulang dan daging beliau. Dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan yang dinamakan Nun ini begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukurannya yang sebesar ini maka tentu adalah hal yang mudah bagi ikan Nun untuk menghisap Nabi Yunus. Ikan Nunus sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus biru. Memang secara logika, tak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus biru. Panjang paus biru berkisar hingga 35 meter. Bahkan, paus biru sepanjang 108 meter pernah ditemukan beberapa tahun silam. Ukuran panjang paus biru dewasa hampir setara dengan pesawat terbang komersial, tiga buah bus sekolah, dan enam ekor gajah dewasa. Karena tubuhnya yang panjang, paus biru yang merupakan hewan mamalia itu bisa memiliki berat hingga 200 ton. Saking beratnya, organ hati paus biru yang sepanjang 1,5 meter bisa memiliki berat hampir 200 kilogram. Sedangkan lidahnya dikabarkan bisa seberat gajah. Diketahui, paus biru hanya memakan udang kecil seperti udang yang disebut krill meski ukurannya sangat besar. Akan tetapi jumlah udang yang dimakan paus biru dalam sehari bisa mencapai 40 juta ekor. Fakta ikan paus yang memakan banyak sekali makanan ini semakin memperkuat kemiripannya dengan ikan nun. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang ingin memberi makan kepada seluruh binatang yang ada di darat dan di laut. Allah SWT kemudian memanggil ikan nun untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Dalam sekejap dan sekali lahap, seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari lenyap dimakan oleh nun. Akan tetapi ikan nun masih berkata bahwa ia masih lapar dan meminta Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mempersiapkan makanan lagi sampai ia kenyang. Melihat seluruh makanan yang sudah dipersiapkan selama 40 hari habis dalam sekejap oleh paus, Nabi Sulaiman pun seketika memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Sulaiman menyadari bahwa tiada kekuatan apapun yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Hanya Allah sajalah yang mampu menjamin hidup dan rezeki seluruh umat dan makhluknya. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib ikan nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan nun tersebut. Sebagian besar meyakini bahwa ikan nun masih hidup hingga sekarang. Alasannya merujuk pada keterangan surat as-safat ayat 143 dan 144 bahwa jika pada saja Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir saat di dalam perut ikan maka ia akan tetap berada di sana sampai hari berbangkit. Dari ayat ini diketahui bahwa ikan nun berumur sangat panjang setidaknya sampai hari kiamat. Laut memang menjadi tempat yang paling misterius di bumi. Menurut para ilmuwan, manusia hanya mampu mengekspos sebagian kecil dari lautan, ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat yang tak terjangkau manusia atau bahkan berkeliling mengitari samudera. Belum pernah ada bukti yang menyatakan keberadaan ikan nun. Namun, ikan nun bukanlah makhluk biasa sehingga kemungkinan makhluk ini masih hidup tetaplah ada. Terima kasih telah menonton!